Pemirsa seorang anak di Sampang, Jawa Timur, tega menganiaya ayah dan ibunya dengan senjata tajam hingga terluka. Usai kejadian, pelaku lari ke masjid dan pura-pura gila untuk menghindari amukan masa. Pelaku yang mengaku mengalami gangguan jiwa ini melarikan diri ke masjid, usai menganiaya kedua orang tua kandungnya di desa Bulmatet, kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga yang sempat ingin menghakimi pelaku akhirnya bisa direnangkan polisi. Akibat perbuatan korban, kedua orang tuanya mengalami luka tusuk senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit Larasati, Pembekasan. Hingga saat ini tersangka masih diamankan di Mapores, Sampang, Jawa Timur sambil diperiksa. Rencananya tersangka akan dibawa ke rumah sakit jiwa setelah luka di kepalanya sembuh akibat ibu keluarga. Hingga saat ini secara psikologi kita belum mengetahui. Dengan jelas kondisinya sekarang kita kalau kembali ke Kores Sampang, sementara berapa ke Kores Sampang menunggu tindak lanjut lebih lanjut, nah kita akan negosiasi. Kita akan memujuk layu bagaimana caranya bisa usai nanti bisa diutasi. Hingga kini polisi belum mengetahui motif pelaku menganiaya kedua orang tuanya. Dari Sampang, Jawa Timur, INews melaporkan. Seorang pria dan wanita ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar kontrakan di Kampung Cibodas Pasar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dekat mayat kedua korban ditemukan senjata api dan senjata tajam. Warga Kampung Cibodas Pasar, Desa Makarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan mayat di dalam kamar kontrakan. Warga yang awalnya curiga dengan keadaan di dalam kontrakan, kemudian membuka jendela kamar dan menemukan kedua korban dalam keadaan bersimbah darah. Dekat mayat kedua korban juga ditemukan senjata api dan tajam. Sejumlah anggota TNI ikut berjaga di lokasi saat evakuasi korban. Korban perempuan diketahui bekerja sebagai petugas satpam di sebuah perusahaan garmen. Sementara sang pria diketahui warga di luar kota Tasikmalaya. Dua hari, hari kemis itu tidak ada aktivitas. Kendaraan juga di sini yang bit itu putih itu hujan, panas, nggak dibetulin gitu Pak. Karena biasanya si teteh itu, kalau itu kata tetangga itu jemuran, gimana ini nggak ada aktivitas gitu. Jadi timbulah kecurigaan. Tadi ditemukan ada senjata api, itu gimana? Untuk senjata api, nanti kita akan periksa senjata api milik siapa, dan apakah itu digunakan, itu nanti dari hasil langkah kita untuk otopsi. Hingga kini polisi masih menyelidiki untuk mengungkap penyebab kematian kedua korban di dalam kamar kontrakan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyano, AINews melaporkan. Seorang pengendara motor ditemukan tewas dalam selokan di Jalan Sisi Ngambangaraja, Palangkarya, Kalimbatan Tengah. Diduga korban tewas akibat kecelakaan tunggal. Minggu pagi, warga Jalan Sisi Ngambangaraja, Palangkarya, Kalimbatan Tengah dikejutkan dengan penemuan mayat dengan posisi berada di atas motor dalam selokan. Saat dievakuasi, jasad pemuda tersebut terdapat luka di bagian kepala. Sementara motor korban dalam keadaan ringsek. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban, namun diduga akibat kecelakaan tunggal. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, polisi membawa jasad korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Dori Silvanus, Palangkarya, untuk divisum. Dari Palangkarya, Kalimbatan Tengah, AD Sata, AINews melaporkan. Saling serang antara dua kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terjadi minggu dini hari. Tawuran ini telah berlangsung selama hampir satu minggu. Video amatir ini direkam warga saat dua kubu pemuda terlibat tawuran di jalan Macinikidul, kota Makassar, dini hari tadi. Dua kelompok saling serang menggunakan batu dan anak panah hingga membuat warga ketakutan. Polisi yang mendapat laporan terkait peristiwa ini langsung mendatangi lokasi. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang berkerumun di lokasi. Petugas kemudian melakukan pengisiran dan menemukan sejumlah anak panah milik para pelaku tawuran. Diketahui tawuran ini terjadi dua kali dalam satu malam. Aparat gabungan bersenjata lengkap kemudian perjaga di lokasi untuk mencegah terjadinya tawuran susulan. Ada beberapa anak panah busur yang kami amankan di lokasi. Ini tawuran ini sudah terjadi beberapa kali pada masa hari ini. Perang kelompok tersebut sudah terjadi dua kali dalam satu malam ini di mana salah satu warga melakukan penyerangan sehingga memancing warga lainnya untuk melakukan aksi balasan. Aksi tawuran di kota Makassar telah berlangsung selama lima hari. Pada Sabtu dini hari, aksi tawuran bahkan membuat sebuah rumah warga nyaris terbakar akibat lemparan bom Molotov. Beruntung warga dapat memadamkan api meski dengan peralatan seadanya. Sementara pada Jumat dini hari, para pelaku tawuran menyerang polisi dengan anak panah. Tawuran dapat dibubarkan usai petugas melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Polisi kini memburu dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran dan memperketat pengamanan di sejumlah lokasi. Lalu apa penyebab tawuran yang terjadi berturut-turut di Makassar sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabak Ops Porrestabes Makassar, Kompol Dugraha, Pamungkas. Selamat sore, Panugraha. Selamat sore, Mbak. Baik, Panugraha, saya ingin konfirmasi apakah para pelaku tawuran yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini adalah kelompok yang sama. Jadi untuk saya konfirmasi kembali, untuk beberapa hari ini memang ada beberapa lokasi yang terjadi tawuran tentang masyarakat, tempat tempat, 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 tugas polisi yang terakhir. Karena bagaimanapun kondusifnya, satu daerah harus dibantu juga dengan kita warga tempat. Baik, untuk para pelaku ini umumnya masih berusia remaja atau sudah dewasa, Pak? Untuk pelaku ini bervariasi umurnya. Ada, dia masih golongan pelajar, ada juga tidak ada pekerjaan, ada juga yang sudah dewasa. Jadi bervariasi untuk dari golongan umurnya. Baik, tadi Anda sempat sebutkan tentunya perlu keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Apakah selama ini upaya mediasi belum berhasil, Pak? Karena sepertinya aksi tawuran di kota Makassar ini sudah cukup sering terjadi. Ada yang sudah berhasil, cuman ada yang tetap kita melaksanakan pendekatan-pendekatan lewat tokoh masyarakat, terhadap proses dengan babi kita juga untuk mencari solusinya. Di suatu daerah itu jangan terjadi tawuran masyarakat. Dan juga kita mengimbau agar masyarakat juga jangan mudah terpancit terhadap isu-isu yang meresahkan. Baik, Panugraha kami juga mendapat informasi bahwa tawuran bahkan masih terjadi hingga siang hari tadi. Bagaimana antisipasi untuk malam nanti supaya jangan sampai aksi tawuran kembali pecah di permukimanan? Ada penambahan personil, Pak, untuk penjagaannya? Kemudian kita akan menambahkan penambahan personil terhadap daerah yang sering terjadi tawuran warga. Baik, kalau melihat barang bukti yang diamankan ada cukup banyak anak panah dan berbagai senjata tajam lainnya. Apakah kemudian sejauh ini ada laporan mengenai korban luka, Pak, dari warga? Sementara kemarin kita dapat informasi ada tapi masih kita dalami lagi untuk siapa pelakunya. Baik, Panugraha kami konfirmasi kembali untuk titik yang menjadi fokus pengawasan terutama untuk malam nanti kira-kira di mana saja, Pak? Kemungkinan kita akan di daerah perbatasan dengan wilayah korek pelabuhan di korek talo dan korek penutupan serta ada juga di korek talo dan korek penutupan. Untuk para pelaku tawuran sendiri, apakah kemudian hingga saat ini masih diburu untuk kemudian nantinya akan ada kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka? Ada kemungkinan, Pak. Kita akan melakukan pendeteksikan apalagi kita sudah ada seperti video juga siapa berbuat apa ataupun mungkin juga kita lebih dalamnya lagi untuk pertamanya provokator yang menjadi timbul awal-awalnya terjadi tawuran agar kontok ini. Baik, kami akan tunggu tentunya tindak lanjut dari Polresta Besmakasar. Terima kasih. Kompol Nugraha Pamungkas, Kabak Ops, Polresta Besmakasar sudah bergabung bersama kami dia ini sore. Pemirsa video persekusi sekelompok pelajar perempuan pada pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Tak terima keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video persekusi pelajar perempuan terhadap pelajar pria di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban dikeroyok oleh tiga pelajar perempuan di Semak-Semat tak jauh dari sekolah pelaku. Meski pihak sekolah telah menawarkan mediasi, keluarga korban bersikuku membawa kasus ini ke jalur hukum. Keluarga tak terima korban di persekusi dan viral di media sosial. Belum diketahui apa penyebab awal peristiwa ini. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus melaporkan.